Intro Ah, hello guys, welcome to Ecek Live Gue Indra dan setelah kemarin kita udah sama-sama Meng-unboxing new Macbook Air 2022 with M2 chip Dalam video kali ini kita akan bahas Tuntas nih, lebih tepatnya kita akan sambil Compare kali ya, dengan Macbook Air M1 sebelumnya, dan kita bandingin Sama yang versi Macbook Pro, M1 Pro Dan M1 Max nya Walaupun punya perbandingan harga yang jauh Cuman kalau kita lihat memang M2 Macbook Air tahun ini udah mulai Kesana, gitu ya, arahnya Untuk inovasi-inovasi desain yang dilakukan Dan perubahan lainnya So, ikuti terus video ini, saya Indra Let's get started Intro Nah yang pertama mari kita bahas Dari segi desainnya, ya 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 Gue udah ngomongin ini pada video unboxing kemarin Yang sama-sama kita tau di Macbook Air Macbook Air 2022 ini dia udah ngadaptasi ke desain Macbook kekiniannya Apple Yang kemarin diterapkan pada line up-nya Macbook M1 Pro, M1 Max ya Untuk Pro line up-nya Yang dimana? Kemarin gue menemukan juga beberapa komentar dari temen-temen Ada Pro Contra juga ya Ada yang, rasanya kayak ketebelan bang Wah, jadi kayak tidak seringkas sebelum-sebelumnya Tapi percayalah mungkin karena memang desainnya yang bawahnya nge-bullet ini Yang membuat seperti itu Saat kalian udah ngangkat Macbook Air ini dengan posisi ketutup Ini bener-bener kerasa tipis banget Dan kalau kita bandingin juga ketebalannya di seri sebelumnya Hanya sepersekian milimeter aja kok Dan kalau gue prefer untuk desain yang kayak gini Karena ini bener-bener kerasa Macbook barunya Ya walaupun dia ngadaptasi dari desain Macbook Unibody gitu ya Buat kalian yang udah lama ngegunain Macbook Kerasa nostalgianya dan di-refresh tentunya Dengan material aluminium finish dari Apple Dan oh iya sekarang di bagian layarnya Itu udah kayak yang M1 Pro ya Macbook Pro kemarin Udah gak ada tulisan lagi Macbook Air-nya Ya, I don't know Ini penting gak penting sih sebenernya Mirip sama kayak glowing Apple logo di bagian belakang sini Yang dimana sekarang udah diganti gloss finish kayak gini Dia akan muncul kalau ada refleksi cahaya kayak gini Kincelong banget lah intinya Nah berhubung masih bahas soal desain Sekarang kita ngomongin soal varian warna terbaru Midnight-nya ini Yang bener-bener keren banget Yang emang mirip sama kayak warna black slate Kalian bisa lihat nih betapa ngeblendnya ya kan Aduh Dan ya jujur ini fingerprint magnet banget Bener-bener gampang banget nyeplaknya Kalau kalian pegang-pegang keluarin dari tas gitu ya Tuh kan langsung kelihatan Cemongnya Ini GGC nih Ganteng-ganteng cemong So that's why Kalian harus punya benda ini Yang sudah sama-sama kita review kemarin Apple Policing Cloth Yang dimana ini enak banget sih Kalau misalnya langsung kita elap ke bahan aluminium kayak gini Tuh langsung hilang Jadi dia bener-bener keset banget Untuk yang belum nonton reviewnya Kayak elap atau serbet Atau elap berteknologi ini Kalian bisa tonton disini Dan mumpung lagi ngomongin ielap juga Gue mau ngasih tau aja Kalau kita lagi ngadain giveaway Ielap ini Banyak sekali Stoknya banyak sekali Jadi kalian cek aja di description Untuk nyikuti giveaway ielap ini Nanti kalian bisa baca sendiri Di postingannya Asoris Untuk yang beruntung Bisa memenangkan ielap ini But overall Gue bener-bener puas Dengan warna Midnight ini Bener-bener sebuah experience Yang baru gitu ya Khususnya memang Untuk temen-temen yang selama ini Suka warna-warna gelap kali ya Yang kalau beli iPhone tuh yang Jet black Atau matte black Atau space grey gitu ya Dan ya buat gue ini Sama sekali gak terlihat Jadi murahan gitu ya Kayak laptop-laptop Yang memang kebanyakan Di luar sana tuh Mainnya di warna-warna deep Kayak gini Ini bener-bener masih keliatan Aluminium finishnya Masih kerasa Tough banget Masih kerasa Kokoh keker Dan tidak plastiki banget gitu So ya Gue sama sekali gak nyesel Milih warna Midnight Nah yang kedua adalah Portnya Yang dimana Ini kalau gue bilang sih Kekurangan ya Bener-bener kekurangan banget Gue kecewa banget Kenapa sih Portnya tidak dibawa Seperti Macbook Pro yang M1 Pro Dan M1 Max Yang dimana memang Dikembalikan HDMI SDX SD SD card slotnya Untuk connectin SD card gitu ya Yang dimana Macbook Air M tuh 2022 ini Portnya sama sekali Gak ada perubahan Dari seri yang M1 sebelumnya Dia cuma punya Dua Thunderbolt Atau USB-C Atau USB 4 Ya Di sebelah kiri sini Bedanya tuh dia sekarang cuma Dia udah pake Magnetic Make Safe Nih Di sebelah kirinya Jadi untuk ngecasnya tinggal Ditempel Kayak gini aja Dia udah langsung Tempel gitu loh Dan ini Kalau misalnya lagi Laptopan gitu ya Di meja Terus tau-tau Kabelnya ketendang Seperti ini Macbook Anda Tidak akan Bungee jumping Gitu ya Jadi ini akan Sangat aman sekali Dan gampang banget Ini gue tinggal Deketin doang Bener-bener Sebuah Kepuasan tersendiri Akhirnya Magnetic MagSafe ini Bener-bener Dikembalikan lagi Sama Apple Jadi ya USB-C nya Dua slotnya ini Bener-bener Kita fungsikan lah Untuk dongle-donggle lainnya Karena ya Sayang sekali Gak ada SD card slot Dan HDMI port Jadi kalian tetap Harus berurusan dengan Donggle-donggle Di Macbook Air 2022 ini Nah sekarang kita bahas Soal keyboardnya Yang dimana Ini juga gue udah Cukup oke lah ya Karena memang Ini adalah keyboard Yang udah Tidak menggunakan Butterfly switch-nya Apple Keyboard-keyboard Ceper Macbook-nya mereka Seperti yang ada pada Pro line-upnya Yang dimana ini Experience untuk ngetiknya Enak banget Kalian bisa denger disini Untuk ASMR-nya Travel key-nya enak Gak terlalu tinggi Tapi bener-bener Kerasa Satisfying banget lah Kalian pasti ngerti lah Khususnya untuk yang Udah ketergantungan Dengan Apple Magic Keyboard Ini bener-bener Enak banget switch-nya Cuman memang Di bagian bawahnya Dia tidak seperti Macbook Pro yang M1 Pro M1 Max M1 Pro M1 Max itu Di bawahnya dia ada Kayak hitam gini Sedangkan yang Macbook Air ini Bener-bener sewarna Sama body I don't know Menurut gue Looks-nya itu Jadi lebih profesional Lebih proper Kayak jadi lebih Baru aja gitu Karena kan ya Dengan background Sewarna body Yang memang Bahannya aluminium ini Memang udah lama banget Gitu maksud gue Tapi gak apa-apa lah Yang penting ini Switch-nya Enak banget Dan gue bisa jamin Itu untuk kalian Begitu pun juga Untuk trackpad-nya Literally memang Masih trackpad yang sama Seperti Macbook Air M1 sebelumnya Dan ya Untuk Touch ID-nya Ini masih sama ya Posisinya di Deretan Function Key Sekaligus menjadi Tombol Power Dan ini sangat-sangat Responsif sekali Jadi pada saat kalian Mode slip Cukup kalian tempel aja Jadi kalian gak usah di klik Dia akan langsung Masuk immediately Dan ini Cepet banget Nah sekarang kita bahas Soal layarnya Yang dimana ini Ada upgrade Gak hanya cuma dari Bentuknya aja Yang dimana sekarang ini Bezel-nya lebih tipis Diagonalnya juga berbeda Dengan Macbook Air yang M1 Yang dimana sebelumnya itu Diagonalnya di 13,3 inch Sedangkan yang 2022 ini Sekarang dia di 13,6 inch Untuk panel layarnya Juga Apple udah menggunakan Teknologi Liquid Retina Display Dengan resolusi 2560 x 1664 pixel Ya walaupun ini menggunakan Style display yang sama Seperti Macbook Pro, M1 Pro, dan M1 Max Kalau kita lihat dari speknya Ini beda sekali Jadi ini cuma kelihatannya Doang baru Tapi panel speknya Itu bener-bener beda Yang dimana di Macbook Pro Yang M1 Pro, M1 Max Itu dia udah pake Liquid Retina XDR Udah ada XDR Brightness-nya juga Dengan tingkat kecerahan 1000 nits Sedangkan ini masih 500 nits Jadi beda banget deh Experiencenya di Macbook M1 Pro Kemarin kan kayak Lebih keluar banget gitu ya Untuk HDR-nya layar itu kayak nyala Tapi tetep masih nyaman di mata kita Well, at least layar di Macbook Air 2022 ini Kini dia udah pake teknologi Liquid Retina Display-nya Apple Yang dimana sebelumnya itu Masih LED Blacklit Display with IPS technology Kalau dari berdasarkan websitenya Yang gue rasakan disini juga Lebih rapet Lebih retina Tanda kutip gitu ya Tentu untuk kalian editing foto Editing video Lalu kalian untuk nonton video juga Kalian bener-bener gak usah khawatir Sama akurasi warnanya Karena memang ini bener-bener Udah layar yang lebih baik Dari seri Macbook Air 2020 Dengan chipset M1 Jadi ini naiknya Naik cuman segini aja gitu Gak segini banget ya Dan ya ini gak ada promotion 120Hz Karena ini bukan Pro Ini Air Kan bisa jadi Air Motion Enggak dong Kok jokes lu bapak banget sih Air Motion 120Hz Tapi emang kayak gitu sih ya Di iPhone cuma yang Pro doang 120Hz Di iPad juga iPad Pro doang 120Hz Jadi yaudahlah ya Iyain aja Namanya juga Apple Berikutnya untuk kameranya Ini udah pake 1080p Sekarang FaceTime HD kameranya Yang dimana di 2020 M1 series-nya Itu dia masih pake resolusi di 720p Untuk kamera webcamnya ini Atau FaceTime kameranya Ini emang bener-bener udah sama Seperti Macbook Pro yang 14 inch Atau yang M1 Pro Dan yang M1 Max Sebentar saya akan coba dulu disini Untuk screen record Sekaligus kita akan coba Kualitas audionya So ini adalah kualitas mikrofon Dan kualitas webcam FaceTime HD kamera Yang gua screen record langsung Dari Macbook Air 2022-nya Seperti yang kalian liat disini Memang ada beberapa lighting Karena kalo kalian liat dari kamera Ini bener-bener Low light banget ya Kamar gua bener-bener Kayak Gowa Seperti ini Tapi ya Untuk kalian yang Mungkin Lagi meeting Atau kalo lagi FaceTime Dengan siapapun Pada saat siang hari Dengan cahaya yang proper Jendela Gitu ya Harusnya bisa lebih baik Karena untuk di kondisi ruangan Low light kayak gini aja Udah oke banget sebenernya Dan Kalian juga bisa ngedenger suara gua Dengan baik harusnya Karena memang Di Macbook Air 2022 ini Udah pake 3 array mikrofon Yang memang belum studio quality Sayang sekali Gak seperti yang Macbook Pro 14 inch Well tapi Kalian bisa denger sendiri Kualitas suaranya Harusnya Udah sangat jelas sekali lah Nah tadi kita udah ngomongin Soal mikrofon Sekarang gua mau ngomongin Soal audio speakernya Yang dimana ini Peningkatan ya Sebenernya dari Macbook Air Tahun sebelumnya Di dalam 2020 Yang pake chipset M1 Yang dimana sebelumnya itu Dia di bagian kanan kiri keyboardnya Tuh ada Lobang-lobang speakernya Cuman disini Bener-bener flat Gak ada sama sekali Cuman Apple bilang Di Macbook Air 2022 Dengan chipset M2 ini Dia udah pake 4 speaker sound system Wide stereo sound Support spatial audio juga Saat kalian play Konten video atau music Yang memang udah Dolby Atmos compatible Spatial audionya ini Maksudnya saat kalian Menggunakan Airpods generasi ketiga Airpods Pro Dan Airpods Max Jadi pada saat kalian Nger tracking Ini bener-bener Akan serasa Stagingnya itu Kayak kalian lagi nonton Di bioskop gitu ya Tapi kalo kita bandingin Dengan Macbook Pro 14 inch Ini masih jauh gitu ya Better dari Macbook Air 2020 Dengan chipset M1 Tapi tidak sebaik Macbook Pro 14 inch M1 Pro Dan M1 Max Karena dia udah pake High Fidelity 6 speaker sound system Ditambah Force cancelling woofer Jadi bener Bassnya itu Udah bener Jedem banget Kalo misalnya Di Macbook Pro Yang 14 inch Dan ya Kita langsung aja Cobain disini Secara langsung Coba gue asal play Disini Ini cuma 40 60% Full Biar taruh bawah Bagus Untuk sebuah laptop Tapi setelah gue kemarin Dengerin Kualitas audio speakernya Dari Macbook Pro Yang 14 inch Ini jadi kayak Ya oke gitu loh Nah sekarang kita bahas Soal performanya Yang dimana Sama-sama kita tau Macbook Air 2022 ini Pakai chipset M2 Dan untuk varian Yang kita unboxing kali ini Speknya itu Di 8 core CPU Dan 8 core GPU Jadi kalo misalnya Kita bandingin Sama yang M1 2020 lalu Ini cuma Beda 1 core doang Di GPU nya Tapi Kalo kalian beli Yang 5 12 gigabyte Storage SSD Itu dia speknya Di 8 core CPU Dan 8 core GPU Nah sedangkan Untuk RAM nya juga Sekarang dia udah Up to 24 gigabyte Unified memory Sebelumnya Cuma 16 giga Tapi kalo kita bandingkan Dengan Macbook 14 inch Yang Pro nya Itu dia 64 gigabyte Tapi ya Sebelum itu Gue tau banget Apa yang pengen kalian Bahas Saat kita udah Ngomongin soal performance ini Pasti kalian pengen nanya Soal SSD nya kan Jadi yang udah gue baca-baca pun Memang ada beberapa yang mengatakan Katanya Untuk performa SSD nya Varian yang 256 gigabyte storage ini Dia speed read nya Lebih rendah Dari seri yang M1 Begitu pun juga Untuk Macbook Pro Yang touch bar kemarin Yang udah pake chipset M2 Gue gak tau Disini bagaimana sih Maksud Apple Apakah dia memang Menyuruh kita Untuk membeli yang Varian 5 12 gigabyte storage Untuk mendapatkan Performa yang bener-bener Maksimal Tapi gini aja Yang perlu gue tekankan ke kalian Selagi ini SSD Temen-temen ya Ini Gak akan Sesignifikan itu kok Buat gue ya Untuk sekedar Ngopi-ngopi footage Pindahin folder Pindahin file-file besar Dari folder ke desktop Atau sebaliknya Ya sebagai macemnya lah Karena ini SSD SSD ya tetap saja SSD gitu Jauh sekali Kalau kita bandingkan Dengan HDD Yang dimana Zaman dulu itu Kalau kita mau Nyalain laptop Kita ke belakang dulu Bikin copy Ya kan Udah nyala gitu Kalau sekarang SSD kan Saat kita pencet Dia lagi booting Baru bangun aja Ya udah nyala Gak jadi bikin copy gitu Jadi memang Enggak akan selama Yang seperti kalian pikirkan Sebenernya Cuman ya Memang banyak sekali Ini cukup kontroversial Dan rame juga Di luar sana Kenapa untuk Speed SSD nya Itu performanya kok Malah turun Kalau dibandingin Sama yang M1 Ya Kalau dari benak gue sih Cuma bertanya-tanya Kayak tadi ya Apakah emang Apple Nyuruh kita Untuk ngambil yang Varian 512 GB storage Karena memang Untuk speed SSD nya Itu lebih baik Dari yang varian 256 GB ini Yang 10 core GPU Ya Karena ini yang 8 core GPU Untuk score Geekbench nya Surprisingly Single core nya Ini yang Macbook M2 ya Untuk yang Pro Dan yang Air ini Itu dia score nya Di atas Macbook Pro yang 14 inch dan 16 inch Untuk yang chipset M1 Max Apalagi yang M1 Pro Tapi Kalau kita ngomongin Multi core Ini result nya Jauh sekali Di bawahnya ya Apple Macbook Pro 16 inch Yang M1 Max Itu dapat di 12 ribu Sedangkan untuk Yang Macbook Air Dan Macbook Pro dengan chipset M2 Dia di 8600 8700 Tapi gini aja deh Gue juga gak mau Kalian jadi berpatokan Dengan angka-angka Score Geekbench itu Overall dari yang Udah gue rasain Untuk editing deh Ya Karena memang Yang kita lakukan Di studio ini adalah Untuk editing video Ini tangguh banget Chipset M2 ini Bener-bener Gimana ya Jinak sekali gitu ya Karena ya Ini adalah chipset Buatan Apple sendiri Dan pada saat Gue nyoba Software-software editing Seperti Final Cut Pro Lalu untuk Adobe Premiere Di 4K aja Ini masih Sangat menyanggupi gitu Ya ya Kemarin gue ngomong Kalau untuk sekedar Video Youtube gitu ya Jadi Bukannya gue bilang Di Macbook Air ini Tidak kuat ngedit ya Jadi gimana ya Kayak Gak tega Bisa dia Tapi kita gak tega Karena kita tau Di atas dia Ada yang Lebih layak Untuk disiksa Dicambuk Untuk editing video Yaitu Macbook Pro Itu sih yang gue rasain Cuman kalau misalnya ditanya Apakah dia sanggup Edit 4K 60fps Lalu 10bit Gitu ya 422 Overall ini No problem at all Dan gue ngeditnya Di Adobe Premiere Harusnya kalau misalnya Edit tadi Final Cut Pro Juga ini akan Jauh-jauh lebih Stabil lagi Gue rasa sih ketahanannya Bakal lemah Makin lama ya Oh beda Dengan yang Pro nya Durability nya Bener Ya Ya iya Karena memang tadi Gue mungkin gak teganya Karena emang ini fan lesat Betul Gak ada fan nya Dan tidak berisik juga Tidak ada suara-suara Yang aneh-aneh Pada saat dia lagi rendering Panas yang berlebihan juga gak ada Mungkin karena memang ruangan ini AC juga Dan ya Cuman kalau misalnya ditanya Apakah ini Sanggup Untuk ngedit 4K Gitu ya Yang level udah 4K Ya sanggup Cuman ya tadi Gue gak tega sih Karena gue tau Ada Macbook Pro Di atasnya yang bisa lebih asik Bisa lebih leluasa gitu Dan tentu untuk temen-temen Untuk yang Arsitektur Mungkin untuk AutoCAD Untuk 3D Maya V-Ray Segala macem Ya sama mungkin Kayak analogi yang gue bilang tadi Kayak misalnya gue editing 4K Di Macbook Air M2 ini Ya memang dari awal Apple gak pernah bilang sih Peruntukan Macbook Air itu untuk apa Yang Pro untuk apa Gitu kan Cuman ya ini dibalikin ke Kalian lagi sebenarnya Sebagai usernya Karena memang dibalik Kerampingannya Yang memang Apple banyak sekali Mengorbankan fan Lalu untuk baterainya juga Jadi Kalau misalnya Emang kalian memang Agak sedikit ekstrim Menggunakan Macbook Air ini Ya Tanda kutip Ya agak tau diri juga Gitu Tapi kalau misalnya Kalian untuk sekedar Kuliah gitu ya Untuk menggunakan Macbook Air 2022 Dengan chipset M2 ini Sebagai Macbook pertama kalian Ya gak usah khawatir Untuk sekedar olah data Untuk kalian yang ngoding Mungkin Untuk para developer Apps Segala macem Programmer Tentu ini Menjadi nilai plus Kenapa? Karena memang Desainnya yang ringkas Masuk ke tas Itu bener-bener Ya jadi mirip-mirip Kayak buku LKS lah Bukan buku paket ya Buku paket tuh Macbook Pro yang 14 inch Tapi serius Ini bener-bener Karena memang Campaign-nya Apple itu kan Macbook Air bisa masuk Ke amplop dokumen ya Yang ada Talinya itu Dan gue rasa Untuk ketebalan segini Ini juga masih tetap masuk Dan untuk dibawa-bawa Ini bener-bener Kayak bawa buku LKS Yang penjaskis Bukan yang pelk aja ya Pelk aja Gak tebal dikit Lalu selebihnya ya Yang kayak tadi gue bilang ya Untuk storage-nya Ini masih sama 2TB Cuman bedanya Dia di Memorinya Sekarang udah Up to 24GB Lebih nyami sekali Kalau misalnya kalian pakai Untuk editing Dengan menggunakan Layer-layer Yang sudah complicated Sekali Dan untuk battery life-nya Ya karena memang Ini adalah Macbook Air Jadi Kita gak bisa berharap banyak Dengan desain yang tipis Tapi Beruntung Karena dia udah menggunakan Chipset Apple Silicon Yang dimana Untuk power efisiensinya Sudah sangat Baik sekali Overall Ini bener-bener Kerasa Sangat-sangat Irit sekali Dari website-nya Apple Dia gak klaim Katanya untuk Battery life-nya Dia bisa bertahan 18 jam 18 jam Battery life itu Dengan non-stop ya Tapi ya again Kalau untuk sebuah laptop Kayaknya juga gak bakal Full time 18 jam Non-stop gitu ya Tapi kalau misalnya Memang ada Ya ini bisa bertahan 18 jam Atau seharian full Kurang 4 jam So battery performance-nya Dengan chipset M2-nya ini Bener-bener Efisien banget Nah terakhir adalah Harga Yang ini kita gak bahas Kemarin ya Pada saat unboxing Yang dimana Untuk yang varian Yang kita review Dalam video ini Itu dia di 1.200an dolar Atau sekitar 18 jutaan lah Nanti sampai disini Resminya Saat ini Karena masih baru Again Harganya masih sangat Bervariasi sekali Dan gue udah sertakan link Untuk pembeliannya Di description Jadi ya mungkin Sekitar 21-22 jutaan Gue belum ngecek juga Disini Dan untuk yang Varian 5-12 GB storage-nya 8 core CPU Dan 10 core GPU Dia start di 1.500 USD Atau 1.499 Lebih tepatnya Itu nanti disini Sekitar 22 jutaan Atau Saat ini Sekitar 25-26 27 something Gitu ya Dan ya Kalau misalnya kita bandingkan Ini dengan Macbook Pro Yang 14 inch Ini sangat jauh sekali Bener-bener Separonya lebih Dan tentu Kalau kita bandingin Dengan Macbook Pro Yang touchbar pun Juga ini Tipis-tipis Jadi memang Untuk budget segini Gue prefer Balikin ke kalian Kalian ini Bener-bener Bagaimana nih Membutuhkan Perangkat komputer Portable Yang digunakan Untuk aktivitas Atau produktivitas Apa Dan seberapa mobile Kalian orangnya Itu yang paling penting sih Karena yang paling Bikin berasa Pake Macbook Air itu Adalah Keringkasannya Yang memang Kerasa ringan banget Di bawah-bawah Ya cocok banget lah Intinya buat Kalian yang sering Keluar-keluar Meeting-meeting Belajar kelompok Main ke rumah temen Selalu bawa laptop Macbook Air ini Cocok banget So ya Mungkin segitu dulu aja kali ya Review yang Dibilang quick review Dibilang deep review Juga enggak Cuman ya Semoga ada informasi Yang bisa kalian Ambil dari video Kali ini Silahkan komentar Di bawah juga Kalau misalnya Kalian ada yang Ingin didiskusikan Dengan temen-temen lain Ya dengan harapan Semoga diskusi kalian Juga bisa ngebantu Temen-temen di luar sana Mungkin yang lagi Masih bingung nih Pilih Macbook Pro Atau Macbook Air Pilih yang M1 Atau pilih yang M2 Atau upgrade Dari M1 ke M2 Atau buat kalian Yang masih pake Generasi chipset Intel Langsung lompat ke M2 Atau mendingan Ke M1 aja Kesimpulannya Buat gue Ini bener-bener Upgrade yang signifikan Karena di seri 2022 inilah Kalian akan mendapatkan Huge improvement Huge redesign Untuk lini Macbook Air Setelah ini Gue penasaran sih Bakalan dikeluarin juga Enggak ya M2 Pro Dan M2 Max Untuk yang varian 14 inch Dan 16 inch Karena pastinya Untuk spek core GPU Dan core CPU nya Itu bakalan lebih Menggila lagi Tentu dengan fitur-fitur Pendukung lain Cuman untuk kalian Again Yang memang tidak terlalu Membutuhkan pedang Sebesar itu Tidak terlalu Membutuhkan Amunisi Sebanyak itu Mungkin Cukup Dengan Macbook Air 2022 Dengan chipset M2 di tahun ini So terima kasih Untuk kalian yang sudah Menyaksikan video ini Please like Please like Comment And share Kita ketemu lagi Di video berikutnya Karena Sudah masuk Bulan Agustus Tentunya Akan semakin banyak Bocoran iPhone 14 Yang akan dirilis Di bulan September Akhir 2022 Ini So Sehat-sehat Untuk kalian semua Thank you guys For watching Saya Indra Until next time Goodbye Sampai jumpa